Intro Bahasa Indonesia Surat Nomor 1 Sebutkan jenis-jenis surat dinas Surat pemberitahuan Surat undangan Surat kuasa Surat keterangan Surat memo atau nota dinas Surat edaran Surat pengantar Surat perintah Surat instruksi Dan surat tugas Nomor 2 Tulislah bentuk baku dari kalimat-kalimat di bawah ini A Atas perhatiannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih B Surat ibu kami telah terima dengan baik Jawaban A Atas perhatiannya Kami ucapkan banyak terima kasih B Surat ibu kami terima dengan baik Nomor 3 Jelaskan perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas Surat pribadi merupakan surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi Bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi Surat dinas Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas Surat dinas dikenal juga sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu Nomor 4 Jelaskan fungsi dari penulisan tempat dan tanggal pada surat Fungsinya adalah Agar penerima surat Mengetahui Identitas surat tersebut Nomor 5 Jelaskan fungsi dari penulisan nama dan tanda tangan pada surat Fungsinya sebagai Saksi dalam surat Nomor 6 Sebutkan tujuan dari surat pribadi Tujuan dari surat pribadi adalah Menunjukkan tentang masalah pribadi Kepada penerima Nomor 7 Jelaskan fungsi dari kalimat pembuka paragraf pertama Sebagai tanda pembuka pembuka pembicaraan pada surat sebagai salah bahasa bahsi atau penghormatan Nomor 8 Jelaskan fungsi dari penutup surat Sebagai tanda mengakhiri Isi dari surat Sebutkan bagian-bagian surat dinas Kop surat Nomor surat Lampiran Perihal Tempat dan tanggal pembuatan surat Salam pembuka Isi surat Salam penutup Nama pengirim surat Tembusan Nomor 10 Sebutkan jenis surat pribadi Surat pribadi untuk sahabat Orang tua Teman sebangku Kakak Dan nenek Atau kakek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!